Ya, kami masih memiliki 4 informasi lainnya yang bisa Anda pilih. Sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan Bapak siapa? Halo, dengan Bapak siapa? Halo. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Alfred. Alfred. Bapak Alfred, lokasi di mana, Bapak? Jakarta. Pak Alfred di Jakarta. Baik. Mau informasi yang mana, Pak Alfred? Mengenai sholat campur di Al-Zaitun. Mengenai Al-Zaitun. Alasannya kenapa, Pak? Al-Zaitun. Karena saat ini sudah tidak ada kekuasaan tertinggi. Jadi ada hubungannya dengan pemerintah bayangan di setengah negara. Pemerintah utopia, komunisasi takum. Pak Alfred, kalau begitu langsung saja kita putarkan beritanya untuk Anda. Berikut ini. Ribuan santri dan pegawai pondok pesantren Al-Zaitun menggelar sholat Idul Ahda di Masjid Rahmatin Lil Alamin Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada hari Kamis pagi kemarin. Pimpinan Pompres, Panji Gumilang bertindak sebagai imam dalam sholat Idul Ahda itu. Gemah takbir berkumandang di Masjid Rahmatin Lil Alamin, Komplek Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis pagi. Pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang bertindak sebagai imam dan khotib sholat hari raya kurban tersebut. Jemaah santri laki-laki dan perempuan tampak berdiri sejajar di dalam Masjid Kebanggaan Santri Al-Zaitun tersebut. Sholat berlangsung pada pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat, usai gemah takbir dikumandangkan para santri Al-Zaitun. Dari Indramayu, Jawa Barat, OP Riharjo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi sudah ada dua penelpon yang masuk, masih ada tiga informasi yang kami bisa tayangkan untuk Anda. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi.